Ya pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya diketahui satu keluarga. Terdiri dari ayah dan ibu beserta empat orang anaknya yang masih di bawah umur. Ledakan pertama terjadi di gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, Madia Utara. Kemudian beberapa menit disusul ledakan di lokasi lain. Berikut kronologinya. Serangan bom bunuh diri di tiga titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dita Upriarto dan istrinya Puji Kuswati beserta empat orang anaknya. Bom pertama meledak di gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, Madia Utara, Gubeng, Surabaya. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah lima menit kemudian bom meledak di gereja Kristen Indonesia di Jalan Dipendogoro. Lalu sekitar lima menit kemudian bom meledak di gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuno. Dalam rekaman CCTV pelaku bom pertama di gereja Santa Maria Tak Bercela diketahui dua orang berboncengan menaiki motor. Ledakan terjadi saat motor hendak masuk gereja. Kedua terduga pelaku tersebut diketahui kakak beradik berinisial YF berusia 18 tahun dan FH berusia 16 tahun. Ledakan kedua yang terjadi di GKI di Jalan Dipendogoro diduga dilakukan oleh wanita bercadar membawa dua anak perempuan. Para pelaku diduga bernama Puji Kuswanti beserta dua anak perempuannya berusia 12 dan 8 tahun. Ketiganya meledakan diri di halaman gereja. Ledakan ketiga yang terjadi di gereja Pantekosta diduga dilakukan oleh Dita Upriarto. Ledakan terjadi di tempat parkir kendaraan dengan serangan bom bunuh diri menggunakan mobil. Sebelum melakukan aksinya, Dita mengantar istri dan dua anaknya ke GKI. Menurut Kapolri Jendral Tito Karnavian, seluruh terduga pelaku teror disinyalir telah masuk jaringan ISIS yang tergabung dalam jamaah Hansarud Daulah atau JAD. Bahkan kepala keluarga terduga pelaku merupakan pimpinan jaringan JAD Surabaya, pengganti pimpinan sebelumnya yang telah ditangkap dengan SUS-88. Jadi ini ciri khas dari bom-bom yang digunakan dengan cara bunuh diri. Tapi jenis bomnya yang berbeda. Sekarang untuk bahan perdaganya apa, nanti kita sedang melakukan penyidikan oleh Laboratorium Forensik Forensik. Kemudian pertanyaannya, ini kelompok mana? Nah, kelompok ini tidak lepas dari kelompok yang bernama JAD-JAD. Jemaah Hansarud Daulah, Jemarah Hansarud Tauhid, yang merupakan pendukung utama ISIS. Dari ledakan di tiga titik tersebut, 15 orang meninggal dunia. Terdiri dari 9 orang warga sipil dan 6 orang pelaku. Sementara 42 orang luka-luka. Proses identifikasi dan posko antem-mortem didirikan di rumah sakit Bayangkara Jatim. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Sampai jumpa.